Selamat datang, teman-teman, selamat datang kembali di Time Out! Selamat datang kembali di Live Chat dan juga ada yang Renew Terima kasih banyak sekali lagi untuk semuanya Semoga para members bisa tetap menikmati Dan juga yang baru bisa menikmati juga konten eksklusif yang hanya untuk members saja Jadi kalian sangat luar biasa, sangat menghargai semua Dan tadi gue udah ngecek tiket lagi ke Vegas Tiket ke Vegas, masih mahal guys Paling murah itu One Way ya One Way ini cuma sampai dari Seattle ke Vegas doang 238 dolar Amsyong, bener dah mahalnya Jadi emang kayaknya belum jodoh untuk ngeliput latihan Timnas ya guys So, ya kita lihat pantau lah social medianya Timnas aja lah ya untuk sekarang-sekarang ini So, sekarang kita akan masuk ke comment of the day Comment of the day datangnya dari, damn, namanya Jembatan GSW itu kokoh Hehehe, kabarnya pake tumbal fans Lakers Makanya Koko Waduh, waduh Ini ngeri ya Comment ini Kenapa gue pilih Jekongan of the day nih Ini commentnya 95 likes dan 16 comments guys Gila banget nih Jadi gue di channel ini mempersilahkan Koko mau ada trash talk ataupun juga ada pertikaian Antara Dark Nation dan juga Lakers Nation Silahkan Boleh kalian saling bales-baleskan komentar disini Aman So, shoutout to them Thank you so much for the comment And of course thank you so much juga yang sudah memberikan komen-komennya kemarin nih Kemarin luar biasa ya Staff 50 ribu Staff 50 poin Langsung 17 ribu views kemarin Dan juga komentarnya sampai 250-an sih So, thank you so much yang sudah men-support timeout kemarin ini Semoga hari ini rame lagi ya Amin Karena kita akan tetap ngomongin tentang Dark Nation Dimana gue tau Di DM gue penuh nih Masih sama Dark Nation Yang nagih gue Untuk ngomongin Warriors hari ini Gue belum buka DM nih Saking takutnya Tapi yang pasti Dark Nation And Warriors Are still going strong 6 straight wins lho And NBA best record 10 kali menang 1 kali kalah Hari ini mereka mengalahkan T-Wolf Dengan skor 123 110 Andrew Wiggins Kayaknya Takes it personal ya Lawan mantan timnya I don't think he likes The Timberwolves He hates them ya Kayaknya Hubungannya mereka waktu itu Kurang baik-baik ya Selesai dimana Dia selesai dengan 35 point 14 dari 19 Field goalnya Steph Curry 25 point Kevin Looney Diem-diem juga 11 point And 17 rebound Ini merupakan karir high ya 17 reboundnya So, Dark Nation hari ini One wild man For Egan's Wiggins of Andrew Masih suka nonton flight gak sih? Gue udah jarang banget nonton flight Asli Masih lucu gak ya deh? Aduh oke Becok-becok kalo gue ada waktu Gue harus nyempetin sih nonton flight sih Tapi Seperti gue bilang The man must hate the Timberwolves man Hari ini Prime Wiggins nih Yang bermain He was like on a mission tonight Tadi Dia juga kayaknya sakit hati Kayaknya sama Cat ya Gila lo Didang sampe 2 kali begitu Si Karl Anthony Towns Murried the man twice Tapi untungnya Cat itu has 9 lives Sis Yap itu tadi gue baca tuh Di apa Di twitter ada yang nge-tweet kayak gitu Abis itu juga si Andrew Wiggins Depan mukanya Cat juga Ada 3 point for the dagger ya Jadi kayak mungkin Cat hari ini gak bisa tidur sih Pasti akan ke bawah mimpi sih Apa yang dilakukan sama Andrew Wiggins hari ini ke dia Dan si Wiggins tadi sebenernya kehilangan si Draymond Green ya Dia orang-orang cederanya Bruce Tye Tadi ini And Anthony Edwards Man This guy is amazing Hampir single-handedly bawa si Tim Wolf menang game kali ini And man 48 point Sayang banget kurang 2 lagi aja Kalo 2 lagi tuh udah bisa jadi pemain kedua ya season ini Mencetak 50 point setelah Staff Curry Dia tadi penuh sih 50 piece He wanted that Tapi sayangnya memang kurang beruntung hari ini And Tapi Menurut gue Fansnya Tim Wolf Beruntung lah punya orang Punya pemain seperti Anthony Edwards ini sih Karena dia keliatan banget tapi pengen menang sebenernya Hustlenya dia sih luar biasa dan hatinya dia He doesn't like basketball man Tapi mainnya jago banget sih asli Sayangin tadi temen-temennya kurang support aja Cat Menurut gue Tadi terlalu banyak settle for 3 point shot Cat itu juga Dia tuh gak ada interior defense sama sekali sih sekarang ini Menurut gue I don't know man I don't know what's wrong with Cat Though Kevin Looney memang bisa naturalize sih Cat banget sih tadi Neutralize bukan naturalize Salah bahasanya Neutralize But Andre Godala Dho Dia 0 point sih Tapi 8 assist 2 skill dan 2 block Dan dia plus minusnya Plus 19 Of course Dia the glue guy Veteran Dan dia menurut gue tadi Melakukan beberapa big plays juga Apalagi defensively Menurut gue Untuk Golden State Warriors Tapi emang second unitnya Memang selalu solid banget sih Walaupun hari ini gak ada Damien Lee Tapi seperti biasa lah GP2 Showtime With a couple of nice ducks Jadi menurut gue Second unitnya si Warriors ini Has been solid Dan juga menjadi kunci juga sih Untuk 6 straight wins ini Dan good news Untuk para fans Saya Golden State Warriors Gue selalu ditanyain Kok kapan nih Clay akan main? Hari ini Ada kabar dari Watch Mengatakan bahwa Clay Kemungkinan besar Akan bisa main nanti Tanggal 20 Desember Jadi tunggu tuh guys 20 Desember ditandain tuh Sebulan lagi lah ya Bisa ngeliat Splash Brother Setelah 2 tahun Mereka tidak bermain bareng sih Wuuu I'm so excited for the game though Wuuu And next Warriors Akan ketemu dengan Chicago Bulls I think that's gonna be really fun Itu Sabtu Pagi Jakarta ya And ngomongin Bulls Mereka hari ini juga malangkan Dallas Mavericks nih Dengan score 117 107 Man They have the Second best record In the NBA Bersama Utah Dan juga sama Washington Washington Akan bahas juga Rekornya 8 kali menang 3 kali kalah Zach Levine 23 point Lonzo Ball 21 point Tapi Alex Caruso man 16 points And 6 steals Off the bench Ini Caruso kayaknya punya pacar baru Langsung gacor banget man Di Chicago Bulls ya Asli Dia Leading the league In steals And he is playing off the bench That is amazing menurut gue Dan memang Caruso ini Udah jadi idola baru lah Semuanya Sama orang Sama fansnya Chicago Bulls Yang asem itu adalah Jersinya Caruso itu belum dijual Aduh gue pengen malah sih Jersi Caruso Bulls warna putih atau warna hitam Oh man It is fire But Caruso sama Lonzo Emang bener-bener gila banget sih Untuk defensenya Si Chicago Bulls ya Mereka bener upgrade banget lah Pokoknya Dimana Defensinya Bulls lead banget And of course Dua pemain ini bisa Apa ya Memberikan Bulls itu banyak sekali Easy offense And hari ini Lonzo berubah jadi Craig Thompson Dimana dia mencetak 7x3 point Gokil sih Ya lu kalau Lonzo udah kayak gini Mainnya udah nembak 7x3 point Masuk sih Udah agak susah ya Untuk ngestopin si Chicago Bulls And Chicago Dia ada good job juga menurut gue Defending si Luka Doncic Luka Doncic hari ini Frustasi banget kalo gue liat Di kuater keempat Tapi gue gatau kenapa ya Dia maruk banget ya Mau mainnya hero ball banget Dia gak mau ngoper bolanya Kayak ke KP Padahal KP hari ini Si Porzingis mainnya not bad loh 22 point dan juga 12 ribu Tapi sayang banget menurut gue sih Si Luka mainnya agak hero ball try try Tapi Luka not bad 20 point 10 asis Cuma tembakannya 6 dari 18 Dan ya Disini ada beberapa pemain Lakers yang bersinar Beberapa mantan pemain Lakers yang bersinar Nah sekarang ada pemain Lakers Eh gue ngomong pemain Lakers lagi Sekarang ada mantan pemain Lakers lagi nih Yang make a big shot untuk timnya Yaitu Kyle Guzma Menjadi pahlawan untuk Washington Wizards Guzma back to back man Big 3 point shot tadi Di kuater keempat Untuk membawa Wizards Mengalahkan Cavaliers Dengan score 97-94 Guzma 24 point Mantan Lakers siapa lagi Montres Harrell 24 point ya Ini gue bener gak nih nyatet ya 24 point 11 ribuon Kok gue salah maafkan Kok gue gak yakin gitu Tapi kayaknya bener deh Washington Wizards Number 1 guys In the East Number 1 in the East Let that sink in for a minute guys Gila mah siapa yang nyangka Washington Wizards bisa Number 1 in the East Gila gue sih gak pernah nyangka Si awal season ini And how did this happen guys Kalo gue liat sih Memang defensenya mereka Bagus sih Jujur gue gak pernah nonton Wizards sampe hari ini Ini gue pertama kalinya nonton Wizards tadi Kayak kuater keempatnya gitu Man, defense mereka It's really good Hehehe Mereka kalo gak salah udah nahan Tiga lawan terakhirnya itu Di bawah angka 100 point So this is probably the biggest turnaround For a team in the NBA this season Nanti kita tau tahun lalu Wizards Masuk playoff posisi 8 Tapi menurut gue udah jauh lebih bagus sih Sekarang ini sih Tapi I love Tapi this is the NBA that I love That's what I wanna say Menurut gue great defense Clutch shooting Selalu juga both teams playing hard Dan poinnya gak di atas 120 Kalo di angka 97-98 Kayak nonton NBA itu seru aja sih Menurut gue sih And Kuzma came through In the clutch menurut gue And props To Bradley Bill yang menemukan dia tadi Di corner Dan Bradley Bill ini Hari ini Nembaknya emang kurang bagus Tapi ternyata Ada berita duka Dimana dia ternyata Grandmanya itu baru meninggal Dia sebenernya gak terlalu fokus Untuk pertandingan ini Tapi menurut gue Itu kredit sih Respect kepada Bradley Bill Still playing in this game And bisa Make the best decision Untuk koper ke Kuzma He realized Kuzma open in the corner Dan dia baru aja Nembak masuk juga So man That was a really smart play sih Dari Bradley Bill sih And Kuzma gila juga sih Tresok sama fans at Cleveland Jadi ada fans at Cleveland Bawa tulisan Bawa sign Lebron Won't Kuzma his ring Lalu sama Kuzma Abis dia menang Diteriakin balik Without Lebron Cleveland won't be shit Gila juga sih Wuh Gokil lah Kuzma dem Kalo menang boleh lah Ngomong tresok dikit lah So far Kalo gue liat nih Wizards memenangkan Trade-nya mereka Kaya dengan Lakers And Wizards Are on the 3 game Winning street Right now And Lakers sekarang ini Kita akan ngomongin Timnya Menang susah payah Dari Miami Heat Hari ini Lewat overtime Dengan score 120-117 Tyler Hero Had 2 chances Men At the end Untuk tie the game In overtime Sayangnya Dua-duanya Gak masuk Tembakannya Tadi yang terakhir Tembakannya Angkepannya Bolanya Lepas dulu Sayang banget sih Dan nge-roll abisnya Gue bingung Dan nge-roll abisnya Nembaknya jelek banget Dan juga free thrownya Tadi gak masuk Menurut gue That cost the game Untuk Miami Heat And Lakers Back-to-back win Hehehe Para fansnya Lakers gimana How you guys feeling Lakers nation Sekarang ini Hehehe Malik Mong though He was on fire 27 point 10 dari 13 Tembakannya gokil lah sih deh Hari ini Salah satu hero nya lah Untuk Lakers And Russ Triple double 25 point 14 assist 12 rebounds Plus 2 Tembakan yang lumayan crucial banget Dari quarter keempat 80 Seperti biasa 24 points And 13 rebounds Tapi memang Malik Mong ini Katanya The Miami Heat killer Jadi The last 3 game Selain Miami Heat itu Totalnya Malik Mong Yaitu 95 point Lalu tembakannya 33 dari 48 Je Itu gila banget sih Menurut gue Statistiknya sih Tapi This is what it takes though For the Lakers to win Without LeBron Dimana mereka harus Nembak 3 point nya Bagus sih Harus masuk tier point nya Dan mereka hari ini Masukkan 18 3 point And They needed their role player Untuk show up Gak bisa hanya Ngandelin Eddie Ngandelin Melo Ngandelin Ross Gak bisa tuh Mereka butuh Avery Bradley Yang hari ini mainnya juga bagus 17 point 5x 3 point shot Lalu juga mereka butuh Wayne Ellington Yang hari ini mencetak 12 point And of course Malik Mong yang menjadi bintangnya juga Hari ini Karena mereka juga hari ini kehilangan Austin Rift Ternyata Austin Rift juga gak Gak bermain di pertanyaan ini Tapi Ya Lakers memang seharusnya Memenangkan game kali ini sih Karena Jimmy Barlow tadi keluar lebih cepat Di pertanyaan ini Karena cedera Angkol Miami besok back to back tuh Capek juga sih Overtime Lawan Lakers Besok lawannya Clippers gue Yang lagi on roll juga Nanti kita akan bahas di prediksi Oke Beberapa berita NBA lainnya Hari ini Kate Cunningham Lawan Jalen Green Detroit Brasile menang tapi Dengan score 112 104 Kate 20 point Sedangkan Jalen Green Hari ini 23 point Jalen Green tadi sempet ngedunk Ternyata ngedunknya di top place Wah Kena teknikal bisa Track depannya Kate Tapi Kate yang had the last laugh sih Dengan memenangkan game hari ini Dan lalu ada Frank Kaminski Yang berubah jadi Michael Jordan Hari ini Frank Kaminski mencetak 31 point Dalam kemenangannya Phoenix Suns Yang bisa mengalahkan Brazos Hari ini dengan score 119 109 Blazers kayaknya masih belum menang ya On the road ya Kayaknya 0-7 kayak rekannya Mungkin on the road Oke Itu dari NBA Sekarang kita pindah ke Timnas Putri kita Yang lolos ke semifinal FIBA Asia Women's Cup 2021 Dimana mereka mengalahkan Iran ya Dengan score 76-68 Kim Pierre-Louis Top score dengan 19 point And then Uni NCO Masing-masing mencetak 11 point And Gabby man Gabby still ballin Like I said Double-double 10 point And 10 rebound They're going to play Lebanon Kayaknya Lebanon mereka akan bermain semifinal Kayaknya Hari Jumat Malem Jumat 9 I would like to say Seingat gue tadi di FIBA Men Timnas Putri menurut gue Ini luar biasa banget Udah bisa sampai ke semifinal Di FIBA Asia Cup Semoga bisa lolos ke final Kayaknya kalo lolos ke final Bisa ketemu lagi dengan Jordan I think that's gonna be fun Men But shout out though And respect untuk Timnas Putri Udah melangkah sejauh ini And they playing really well Like I said to everybody Future Ataupun juga masa depan Basket Putri kita tuh Sebenernya cerah banget sih Jadi semoga aja akan ada kompetisi lagi juga Professional ke depannya Semoga Koi Top akan terus rajin lah Memberikan kepelatihan Memberikan Apa ya Memberikan Bisa guide putri-putri Indonesia lah Pokoknya ke depannya lah Untuk semakin jago lagi basketnya Amin So Itu dari basket putri Sekarang kita pindah ke IBL Draft IBL Draft Gue gak akan ngomongin terlalu banyak sih Gue akan ngomongin yang pertama adalah Shocker of the night Shocker of the night Of course Jason Guo Atau Jason Kurniawan ini Ke Bali United Padahal Sekitar semua tau bahwa Dia udah diposting sama Dewa United Jadi I don't know how it works Bajak-bajakan pemain atau gimana Gue gak ngerti apakah nanti akan ada trade Tapi ini menarik banget untuk ditunggu Dan ini yang membuat kita kemana jadi ngomongin Tentang hal ini Karena Jason Guo jelas Banget udah diposting di Instagramnya Dewa United So I don't know how it works Gue penasaran juga nanti gimana Tapi tadi juga Jason Gonya ngepost bahwa Dia lagi workout sama anak-anak Dewa United So this is a very unique situation sih Gue penasaran how they gonna solve that situation And of course gue juga kaget adalah Reza butar-butar ke EVOS Reza butar-butar dia gue sebenernya jujur gak tau Apakah dia udah ada tim yang sebenernya Apa ya Sudah memilih dia sebelumnya gitu Tapi gue pikir kan semua itu Pemain-pemain dari Papua harusnya kesatia wacana Saint Salatiga ya Karena kan ada coach jadi lolowong disitu Gue kira dia kan bawa anak-anak Papua kesana Tapi ternyata EVOS mengambil Reza butar-butar Yang merupakan menurut gue salah satu prospek yang akan bagus nantinya di IBL sih Jadi itu adalah dua shocker of the night Sedangkan untuk import itu of course Semua pada seneng melihat Mike Lover Lihat Dior Lohorn, Michael Kolawole Kembali lagi walaupun memang ada yang mempertanyakan Kenapa Gary Jacobs dan juga Seven Goodman gak balik lagi ke IBL Tampaknya kedua pemain itu harganya mahal sih Tampaknya mungkin Rp3.000 kali ya Sedangkan tim itu kan punya budget Rp4.000 doang Jadi kalo lu udah ngambilin Rp3.000 harus cari yang Rp1.000 gitu loh Ini agak susah kayaknya Mungkin tim-tim jadi agak avoid itu Tapi gue paling excited untuk melihat nanti si Jalil Austin Bassett Ini merupakan pemain dari Oregon Ducks Gue udah bahas beberapa kali juga bahwa dia udah pernah main di crossover Ada di highlights gue juga Jadi excited tau gue udah mulai kenal sama dia juga udah ngobrol-ngobrol lewat DM juga Kemudian sebenernya mau janjian sama dia di Vegas kalian nonton timnas gitu Tapi ternyata kan gak jadi ya sayang banget Tapi Could be one of the best imports nantinya sih Dia cepet banget dipilih sama Ranspeak nomer 2 Gue agak kaget ya dia dipilih si cepet itu sih Tapi mungkin Jeremy, Pak Press He know something Mereka kayaknya ada koneksi juga Mungkin mereka juga udah kenal juga berdua Itu kenapa akhirnya si Ranspeak ngambil Jalil Bassett And of course gue pernah sama dengan anak keli Clyde Drexler ya Yaitu Adam Drexler ya kalo gak salah namanya Setau gue dia udah beberapa season sih mencoba untuk bermain di IBL Dan akhirnya kepilih oleh Hawks Tanggerang ya Jadi Perasaan sih sejago apa sih Itu yang gue pengen liat sih Tapi Of course satu lagi yang gue pengen liat adalah Dishon Lurie Dishon Lurie ini kedewa United Gue liat nih dunknya gila-gila banget sih Explosif banget ini Orang apapun juga di dunk sama dia sih Jadi gue rasa ini akan jadi salah satu pemain yang bisa jadi favoritnya fans IBL nantinya And Mungkin the best night The best night dari semua tim gue rasa NSH sih Mountain Gold Dimana Mereka of course mengambil Mike Glover yang merupakan salah satu impor terbaik Dia MVP gak sih waktu itu enggak ya Kayaknya di Olohorn ya waktu itu MVP nya ya Tapi Ini adalah saingannya di Olohorn Dan juga pemain yang menurut gue akan bisa dominan banget di IBL next season Tapi pasangannya itu loh Shavar Newkrik Kemarin tuh si Darmawan Salah satu member gue itu Selalu bilang bahwa dia ini adalah pemain yang mungkin akan bisa jago Dan kalo gue liat memang Gue lumayan hype juga sih ngeliat dia mantan pemainnya St. Joseph St. Joseph itu kok gak salah Sekolahnya si Delonte West sama Jemir Nelson ya kalo gue gak salah ya Di New Jersey maybe Yang pasti itu adalah sekolah divisi 1 NCAA Dia average nya Junior year 20 point per game Tapi setelah itu udah kena cedera ACL kalo gak salah And then dia balik lagi senior year dia average nya 17 point per game Dan main barengnya emang D'Andre Bembries atau gue Man Do you know how hard it is to average that kind of numbers in D1 Especially lumayannya di Di apa ya Atlantic 10 kali ya Nama conference Tapi yang pasti Man This kid from New York And you guys know basketball players from New York are really really tough Jadi Gue bilang Ini orang kalo Dia menitnya bisa dapet oke Gue gatau bagaimana TNSH kan bagi menitnya dia dengan Mike Glover Tapi gue udah bisa dapet menit oke Don't be surprised Kalo dia bisa jadi salah satu pemain yang paling exciting nantinya dia ada Di IBL sih So I'm looking forward to watch him though Jadi Itu adalah Menurut gue NSA adalah mungkin The winner Of the IBL draft untuk import sih kemarin ini Kalo menurut gue Lalu berikutnya Of course yang menarik adalah tim favorit gue Prawira Bandung Gue main agak bingung Mereka milih siapa sih formain yang kalian kenal lagi ini gue bilang kan Mereka memilih Namanya Brian Williams dan juga Touch Spencer Nah Brian Williams ini ternyata Itu pernah bermain di NBA G League bersama Wisconsin Heart Ini merupakan tim G League nya Milwaukee Bucks So Dan juga main di Oklahoma State bersama Marcus Smart Jadi itu menurut gue resume yang luar biasa Jadi gue penasaran sih sejago apa Dan satu lagi Touch Spencer ini pernah ikutan try out kayaknya di LA Defenders Tim G League nya Lakers And of course Suka main di Drew League juga Ini anak LA Wow Anak LA mantep biasanya juga main basketnya Jadi gue penasaran sih Coach David Singleton very high on these two guys Gue main udah ngomong sama David Singleton juga Dia Ini adalah dua pemain yang dia mau pilih sih So Dia He was very happy Dua-duanya Belum dipilih sama tim manapun So Dengan background Pemain G League Lalu juga main di Oklahoma State Main di Drew League I think These two players Should be Should be good Menurut gue sih So I'm excited juga untuk melihat dua pemain import ini Untuk si Prawira Bandung And I can't wait man For the IBL season IBL season mulai bulan Januari nanti Man this gonna be a very exciting season sih guys I can't wait Oke itu adalah berita basket hari ini Sekarang kita masuk ke prediksi We are on a roll guys So Kemarin kita 3-0 lagi Milwaukee, Utah, dan Clippers Came through Semoga ada yang cuan ya Semoga kita bisa hoki lagi nih Besok cuma ada 3 game Dan besoknya time out libur dulu Karena gak ada Cuma ada 3 game Besok kecuali kalo ada Something massive Atau something yang bener-bener kontroversial banget Baru kita bahas Besok ini time out Tapi So far sih gue Rencana besoknya mau istirahat sehari But But Indiana Besok Doesn't have it man They lost tonight Lawan Denver Nuggets But Nuggets nya gak ada Si Jokic ya Tapi si Google Barton Menjauh gue hari ini Ya Mereka abis main di Denver Lo tau kan Denver High Altitude Dan besok harus main lagi di Utah Yang merupakan High Altitude juga Kayaknya besok Blowout Kayaknya besok Indiana udah capek sih Mereka juga ada resisi Mau go home Road Trip ini Mereka Menang lawan Sacramento doang Kayaknya That's it I've said that I think Utah better should be good though Utah minus 8,5 And Clippers lagi Menang 5 in a row On file juga Ini tim gue Kaget juga Clippers jago ini But Let's stay with the hot Let's stay with the hot team Hari ini Miami Main overtime Back to back Walaupun gak harus terbang Stay di LA aja Tapi Kayaknya Besok kalo gak ada Jimmy Butler Kayak akan susah sih Untuk Miami Bisa menang Dan bisa mengalahkan Clippers So I'm gonna take Clippers minus 1 And last but not least Toronto Raptors Besok akan bertandang ke Philadelphia 76ers Raptors Cody Barnes Are playing well He is playing well Dia tadi 21 point Lawan Boston Celtics Walaupun hari ini Raptors kalah ya Lawan Celtics Philadelphia masih gak ada siapa-siapa Shorthanded banget Let's go with Raptors Plus 2 So that Those are my 3 picks So hopefully you're gonna get it Alright Amin Oke sekarang kita masuk ke top shoes PJ Tucker Hari ini dengan Kobe 5 Undefeated Ya ini kayaknya Kayaknya Kobe 5 deh ini Dan ini kayaknya super rare banget sih Gue tadi cari di google gak ketemu model sepatu ini Lalu berikutnya Zach Levine With the best shoes man Of the night Jordan 11 Space Jam Gue masih bermimpi sih Bermimpi banget punya sepatu ini sih This is one of the best shoes ever Menurut gue Oke berikutnya kita pindah ke top place Top place ada Zach Levine lagi nih Showing off a little bit With the 360 dunk Lalu jalan green nih yang gue bilang nih Trashtock dikit lah ke Kate Cunningham After this angry slam And top place kayaknya kurang ya Kalo belum ada GP2 Wah This time he catch the alley from Steph Curry And of course Ada Andrew Wiggins Ya ada masalah apa nih sama Kate Sepertanya gue bilang Kena posterize nih si Kate nih Ini yang pertama Lalu yang kedua Yang put back bro Yang put back juga nasty juga ini Lalu yang terakhir of course Kyle Kuzma Knocked down the game Winning 3 point shot Against the Cavaliers Okay Hari ini gue agak biung Tadi mau pilih player of the day Antara Frank Kaminski Atau Andrew Wiggins Tapi tampaknya I gotta give it to Andrew Wiggins man Against Wiggins of Andrew 35 points And 14 out of 19 Plus 2 nasty dunks on Kate And 3 pointer Tadi For the dagger So yeah I think Andrew Wiggins should be Player of the day today So time out geng Gila 24 menit Hari ini time outnya Panjang juga hopefully Everybody gonna watch it full Hari ini And thank you so much guys For watching Jangan lupa untuk like Jangan lupa untuk comment And I always appreciate Everybody that support Yang support time out setiap harinya And yeah hopefully I will see you guys again On Saturday Peace out guys Outro sub indo by broth3rmax